Intro Soil Session di Rock The Beat Studio Wajo Jva! Masih bersama saya Putra Saya Fajar di Soundtrack Of Your Life Spesial Keri ini di Rock The Beat Studio Ya Bersama dan Stika! 1,2,3,4 1,2,3,4 Oke Kali ini luar biasa sekali energinya Ya kan? Kita tahu Eko Ramon Ya ada sneakers, ada Eko Ramon Ada Didit Rock Dan ada Alidrid Alidrid, keponakannya Lurid Waaah Just a perfect day Take a walk on the wild side Untuk kalian yang udah nonton Eko Ramon Ya Season 1 kita Season 1 Soil Show Nonton dulu Ada perjalanan hidupnya Eko Ramon disana Nah sekarang Kita bersama bandnya The Sneakers Luar biasa sekali Tepuk tangan dulu dong Ya Oke Eko sebagai frontman Didit dan Alid Ya Ceritain dong tentang The Sneakers The Sneakers Yang hari ini berulang tahun ke-15 Waaayy Happy birthday Happy birthday Stika 15 years Long years It's been a long time and long years Ceritain dong perjalanan kalian terbentuknya Dan lain-lain dan lain-lain dari The Sneakers sendiri Jadi Awalnya Saya besar di Bandung Di Jawa Barat Jadi udah Air di Bali Orang Bali Tapi gak bisa bahasa Bali Bali KW Jadi saya kuliah di Bandung Saya ngumpul di PI Saya nitip pesan sama anak-anak waktu itu masih SMS-an kan Pokoknya Ada orang Bali Ke Bandung Kasih tau saya Waktu saya di kampus mendadak Aldi atau siapa? Aldi keparat kontak Kok ini ada orang Bali? Oke Saya pas di kampus Di Ciampela Saya kuliah di STBA Langsung saya berangkat ke PI Ketemu Didit sama Putra Stupid Rebellion Dan mereka tuh sebenernya mau berangkat ke Ke Bali Karena Keretanya sebentar lagi 30 menit lagi Tapi nunggu saya Saya datang Rambut merah Siapa yang mau berangkat? Saya Sebelum putih Rambut merah Rambut merah Semua Datang ketemu Akhirnya Naik angkot Kita naik angkot gede bagi warna hijau Karena itu angkot yang lewat ke stasiun Bandung Eko yang tau Akhirnya ngobrol 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 Jadi Intinya Saya ingin punya Teman di Bali Dan saya harus minta alamat Karena setiap tahun sebenernya saya ke Bali Cuman saya diamnya di Kute Ada bibi disana Jadi sebulan tuh diam di Kute Saya gak tau Tukaran email dulu Masih jaman email Tapi itu dulu Maksudnya di date ke Bandung kenapa? Maksudnya ada acara apa? Ada acara apa? Ya biasa dulu Jadi kakak si Putra itu Oh itu kakak ya? Kakak di Bali kayak misan satu sanggah gitu Dia bisnis itu Dulu distro-distro awal-awal tahun 90-an itu kan Belum ada distro yang produksi sendiri Oke Jadi kayak Ya sekelas Ya Itu pun yang metal-metal itu Ngambilnya di luar Jadi produknya diambil di Bandung? Nah waktu itu ngambil produk Kita belanja barang ke Bandung Dan kebetulan kakak si Putra itu adalah orang yang pertama yang di Bali Itu yang bisa bikin Apa sih? Karet Ya apa namanya? Gini Tangan tuh Keling-keling Oh aksesoris Aksesoris kulit Ya kakak si Putra ini emang kreatif ya Oh iya 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 Laku disini kan Ya jadi bahan mentah itu kita carinya disitu Oh jadi ke Bandung berangkat? Nah kesanalah kita waktu itu cari bahan untuk jualan di Bali kan Hari Kita udah lama di Bandung itu kalau gak salah 4 harian Dan itu hari terakhir Mau balik Kita pamitan dulu kan Sama anak-anak di PI ya kok ya Bilang sama anak-anak Eh kita mau balik nih Karena mereka yang urus kita selama disitu Eh tunggu sebentar si Aldi ngomong gitu Ini ada apa Temenku Dia Lahiran Bali tapi gede di Bandung Dia tetap pesan aku lupa ngasih tau gitu Kita tunggulah dia kan Berapa menit Dari Jalan PI kan luas tuh Banyak menit bukan berapa menit Sejam 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 Si Aldi ngomong Itu dia kok Kebetulan mata Min Yang tak lihat tuh satu garis Hitam Putih Ijo gitu Ijo kok ya lah Oh ijo bukan merah Ijo Oh berarti ijo sebelum putih Ijo dulu mungkin merah Abis putih Nah itu Jadi dulu ke Bandungnya karena itu Terus pertama kali ketemu Heko tuh gimana Ini kamu maksudnya Surprise kah atau apa Wih masa anak Bali ini atau gimana Terlalu banget ketemu Ya maksudnya dalam artian Kadang kita yang di Bali itu kan gak nyangka kalau di Bali itu di luar Bali itu Ya orang Bali jarang banyak yang rantau kan Ini ketemu gitu loh dan ini Bandung pada zaman itu boleh saya bilang Kalau bisa boleh bilang nih ya di forum ini Apa namanya Boleh 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 kakak Bandung zaman itu kan kayak kiblatnya underground Ya Dan kita Uh ada temen yang mau datang kita bangga dong Suka gitu Ada itu Ketemu Heko terus ngobrol Oh anak Bali nih gini 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 Tapi dia gak bisa bisa Bali Gak bisa Sekarang gak bisa Ketemuannya Waktu itu tukaran ini Email Emang itu masih MRC MRC ya MRC ya Tapi saya minta alamat sebenernya karena Di apa alamatnya Dit Di Kayumas Di Kayumas Kayumas Saya minta alamat Karena Kalau alamat pasti langsung datang gitu Dan Kereta udah jalan Saya baru turun waktu Stasiun kereta masih bebas dulu Gak kayak sekarang harus punya tiket masuk Kalau dulu Saya ngantar temen Oke Masuk Lumayan dapat ngobrol di gerbong sama Heko Apa yang kalian ngobrol ini Saya lupa Dit Pak cari bencong Yang penting dapat alamat intinya Nah setelah itu Itu Pak cari bencong itu Siapa yang beruntung mendapatkannya Sepertinya Sebenernya episode The Sneakers ini Direstricted nanti sama si Didit Biar gak ditonton anaknya Jadilah anak bandal yang berkualitas anakku Pesan seorang ayah banget Oke Berarti kalian Maksudnya Heko nganterin itu ke Atau bareng balik ke Bali Enggak saya nganter aja Karena Saya masih harus diem di Bandung Dan Seintinya saya pengen punya alamat Kenalan Temen di Bali Karena setiap tahun Saya sebenarnya ke Bali Pas liburan kuliah sebulan tuh Nah setelah dapat alamat itu Saya Mampir ke Kayu Mas Pas pulang ke Bali Pas pulang ke Bali Nah Itu tahun berapa kok 1999 Oh wow Tahun 1999 Saya masih SMA tuh Saya masih SMP Dia sudah Hampir eksporit Nah terus Udah ketemu Didit Main-main tanpa apa-apa Terus Kenapa Ngajakin Didit Nge-ban Nge-ban dulu apa ngapain dulu Sebelumnya Nakal dulu Nakal dulu Oh nakal dulu Abis nakal Jadi ceritanya Ini boleh gak? Silahkan 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 Ini rasa apa nih Ini rasa apa nih Ini silahkan Rasa apa tuh Timun Timun Thank you Balibusi Terima kasih Balibusi Balibusi The best one Ini yang Rasa Timun nih Ini yang jeruk ini favorit saya nih Saya favorit saya manusia pulau Iya Dan juga hari ini kita di support sama Nasi Mak Ajen Nasi Mak Ajen Wow Coba kita buka sebentar ya Unboxing nih guys Wow Unboxing Nasi Campur Mak Ajen Nanti kita nikmati bersama-sama ya Mantap nih Mantap Mak Ajen top Aromanya sih Jadi lapar Hei Oke lanjut Chinese food is the best Hah? Chinese food is the best Chinese food Ini Chinese food Nanti campur kan Oh nanti campur Oh dia yang nyampur orang Chinese Oh iya Ntar kita tour lagi biar connect Kalau gak tour gak connect Habis tadi ketemu Habis nakal dulu terus Ngapain Maksudnya Terbesit untuk buat Band Band sneakers itu gimana Ya Jadi saya suka Raymond dari dulu Karena saya gak bisa melodi sebenernya Saya Ya itu sudah Sudah dibahas di Soil Season Eh Di Soil Season 1 ya Ya gak bisa Itu simak dulu Pas datang ke Kayu Mas Ketemu Putra Ketemu Nino Dari band Stupid Rebellion Langsung Ada Doyok Yudi Itu drummer sneaker yang pertama Oke Dia sekarang di Australia Dia lagi Ini dia Beternak kangguru Wah Tahun berapa tuh berarti Itu sneaker 99 ya Ya saya ke Bali Akhirnya ketemu Oh saya suka Raymond Didit suka Raymond Doyok suka Raymond Panggilnya Doyok Sebenernya namanya Yudi Mereka punya band Scattergun Oh Oh Scattergun itu kamu udah Ya Oh aku SMP Saya pelakunya SMP aku nonton Scattergun SMP kelas 3 Dulu diunut sih Kan di depan tuh Bawa Ramon kan Ya Oke Oke Berarti kamu juga Maksudnya connectnya Dari Ramon Iya Karena suka Raymond Jadi Ya saya bisa nya cuma Raymond Siapa yang bisa nya sama Ya udah gampang Satu frekuensi Ya Itu aja Akhirnya kita latihan di Hayam Buruk Saya inget Studionya Eh apa aja ada itu lah Apanya namanya Ada 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 studio di Hayam Buruk Karena deket dari Kayumas Kita latihan sana Berapa kali di Yang sekarang tuh Kayaknya ada Hayam Buruk deh Saya inget Saya inget Kita latihan sana Mada Yogyak Nah tapi tiap Abis itu saya balik lagi ke Bandung Karena masih kuliah Oke Oke Kita kontak-kontakan Baik ke Bali Pas balik ke Bali lagi Kenal namanya Unif Unif Almarhum Almarhum Ya Main drum ya Dia suka Raymond Dia skateboard Semuanya Dia talented But Unif is Unif Ya Sama dia Connect Sampai Saya punya beberapa koleksinya Unif udah gak ada Saya balik ke Bandung Akhirnya tahun 2004 Setelah beres kuliah Saya pindah ke Bali Oke Karena bapak saya pensiun Oke Jadi kita pindah ke Bali Karena udah tambah deket sama Didit Sama anak Kayumas Putra Nino Sama yang lain Aris Dan sama Arlon juga Tetap ke Bali Saya Dan saya Diam di Kute Didit Mas dimana waktu itu Didit Kayumas Kayumas Dan Didit kerja di Rental DVD Oke Jadi Saya waktu itu kerja sama orang Jepang Produksian Jadi pas pulang Mampir ke Didit Kalau saya dulu kenal Eko di Tukang Sablon Hahahaha Produksian Yoi Nah Setiap saya datang ke Studio itu Didit bilang Kok ini film bagus Ada Lagu Raymondnya Pokoknya setiap filmnya ada lagu Raymondnya Ya Dia rekomen harus nonton Oh dia anak film berarti Ya anak film Karena diarentalan tau semuanya Hahahaha Habis sebenarnya saya pengen gratisan Hahahaha Akhirnya dikasih film Saya nonton Saya nonton Balikin lagi VCD nya Tersirata untuk membuat band Oke Oke Berarti yang pertama kali diajak itu Didit Ya Didit dengan Doyok Karena Doyok udah komunikasinya Satu suara Oh Jadi kita sukanya Raymond ya main basic aja Nah Doyok Doyok itu temen saya SMA Hmm Pertama kali belajar ngeband ya sama dia Oh Oh Dulu dia drummer saya waktu SMA Udah gitu Pas kita Akhirnya dia bentuk band skater gun Dia jadi Vokalis Oh Oh Nah terus Ini sekarang Selama 15 tahun ini The sneakers Berapa kali ganti drummer Hahahaha Karena setahu saya Orangnya ini dua Dramernya beda-beda Hahahaha Berapa kali berapa kali Dua-dua kali Oh dua kali Karena yang paling keras kerja tuh ya drummer Hahahaha Beda ya Oh ini ya Iya ini pukulannya Pukulannya beda ya Kenceng banget pukulan high hat Stylenya beda Stylenya simple tapi sebenernya susah Iya Iya Semua orang bisa main kayak gini Tapi gak banyak yang bisa main seberlapan Sama seber empat feel semua Itu yang susahnya Jadi doyok waktu itu Mutuskan untuk Australia Ya Ya Australia Jadi kita gak ada drummer Kita ada Jimmy Karena kita sering Jimmy Jimmy dulu main sama Unif Almarhum Unif Nama bandnya nothing too loose Bawain Raymond juga Sama Leo sama Ochen Jadi dari sana Oh Strike Strike sekarang ya Ochen strike Leo Strike tapi dia di New Zealand sekarang Leo Ya Nah Gak banyak orang yang Bawain style kayak itu Jadi oh Jimmy masuk Setelah Jimmy masuk Akhirnya Jimmy resign Karena dia Mau sama Devil Dice Akhirnya Siapa nih Dit kita cari yang mainnya kayak gini Hmm Dan Ketemu Alit Ya ketemu Alit Karena saya kerja di Twice Bar Saya manage band Jadi saya lihat Siapa yang mainnya kayak gini sebenernya Yang saya tahu Alit Oke Alit dulu bandnya apa? Kalau Saya sih dari dulu dari SD sudah nge-band SD sudah jadi anak bang Dari lagu-lagu slow rock-slow rock kayak bumerang Kayak gitu Gondin Roses kayak gitu Habis itu saya gabung di sempat gabung di STP Oh STP dulu yang namanya? Sempat di terbang perkasa Tapi juga saya adisionalnya dia Oh adisional Karena drummernya yang dulu Risan juga Oke Ya Habis itu Setelah di STP saya gabung di Roots Radical Oh Roots Radical Sempat Berapa tahun Satu atau dua tahun Setelah itu Saya juga resign dari Roots Radical Karena ada beda visi Oh gitu Oke oke Ya setelah itu Saya sempat kerja Enggak nge-band lagi Ditawarin lah sama Eko gitu Kamu mau gak? Ya Ya Alit mau gak? Kita Ngisi Dramanya Snickers Ya kita Latihan dulu deh Oh saya gak Bisa lagu-lagu Raymond Eko Saya belum Ya emang Yang dari dulu saya Tahunya lagu Raymond yang satu itu aja Blitzkrip Bob apa? Blitzkrip Bob aja Blitzkrip Bob itu baru ulang tahun loh Udah baru ulang tahun ke 30 ya ko? Single Blitzkrip Bob Bulan lalu 76 dia rilis Oh 40 tahun ya? 40 tahun ya? Berapa tahun? 40 tahun dirilis Dia dirilis ulang Dia akunting Terus 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 Ya Habis itu Oh iya gak apa-apa Kita latihan aja dulu Saya tahu kamu Lagu Rancid Main aheadnya Seberlapan gitu Gak banyak yang main seberlapan Ya coba aja dulu Siapa tahu cocok ini Kayaknya nawar di Bukalapak Pertamanya cocok Tapi yang cocoknya High head sama snare Seberlapan Seberlapan tak-tak, tapi kakinya rancid, kakinya rancid, atasnya remon. Itu paling banyak yang paling sering ketemu ya kalau kita cari adisional, makanya drummer sebenarnya kita lagi berhalangan terus kita cari adisional drummer selalu itu. Maksudnya main di high hat itu yang susah. Kik itu gak banyak drummer yang bisa duk tek, duk tek, duk tek, duk tek karena pengaruh. High hatnya seberlapan itu yang susah. Ya. Oke. Oke. Jadi sekarang udah bener-bener solid nih. Bener-bener solid, formasi terbaik lah ya. Udah dapet frekuensinya semuanya. Justru Alit yang lebih rapih dari kita, Alit lebih organize. Oke. Makanya Eko yang lebih organize biasanya gak? Saya emang organize tapi dia lebih organize. Tapi kalau kita lihat nih juga nih rilisannya The Sneakers udah lumayan juga ya. Lumayan banyak ya. Dan saya tahu juga nih beberapa single termasuk kaos saya ini yang mana para personil band-nya ini gak punya. Band-nya gak punya. Gak ada yang punya. Gak ada apa? Gak ada kan? Gak ada. Jadi ternyata kaos ini jadi satu artwork itu di rilisan single ya? Ya. Ya. Nah rilisan single bawain. Apa? Kita cover lagu dari The Ventures, Pipeline sama Hawaii Pipo. Oke. Makanya gambarnya surfing kan. Ini pakai sneakers, pakai jaket, dan ini semaos. Itu Nino Helmong yang buat desainnya. Oke. Oke. Jadi ini karakternya namanya siapa? Pipi. Pipi. Karena saya suka Didi Raymond. Jadi kalau P dipotong dikit ya jadi Didi. Iya Didi. Bener Didi. Bener Didi. Bener Didi. Bener Didi. Angkat dulu Didi. Angkat. Cheers. Saya mau minum yang jeruk lah ya. Mau juga coba aja. Ini enak nih. Ini enak nih. Yang Marisa Pulau ini enak. Eh makasih banyak ya. Terus kalian udah punya berapa album? Kita gak punya album karena apa ya album tuh banyak harus 12 lagu. Kita bikin EP jadinya. Oh EP. Jadi ini salah satunya ada banyak banget EP nya berarti. Itu ada itu single. Oke. Dan itu Jar yang itu itu dirilis di Jepang ya kok. Kita ada satu EP dirilis di Jepang. Oke this one ya. Ya itu belakangnya tuh. Apa tuh? Syfy. Syfy. Syfy music apa? Oh ya Syfy disc. Ya. Itu di Sapporo di utara. Kenapa ceritanya bisa kesana untuk dirilis di Jepang? Kita mau expand. Oke. Expand untuk temen banyak yang lebih tau sneakers. Oke. Dan kita sebenernya pengen ke Jepang. Karena lebih deket ke Amerika, Eropa budgeting. Kalau ke Jepang lebih reasonable price nya. Budgeting nya. Budgeting nya. Dan saya ke temen-temen. Dia tadi di Sapporo bukan di Tokyo. Dia mau rilis. Jadi. Kita. Punya materi. Dan. Oh satu lagi hal yang penting. Kita di support sama temen dari Amerika. Oh iya. Ya saya baca itu. Brian Kroll. Siapa namanya? Brian Kroll. Oh dia ngapain? Dan dia jadi executive producer. Dia biayain buat produksi CD. Oh oke. Kita bikin seribu CD. Dari dia semuanya. Untuk cover kita buat sini. Akhirnya ada. Saya bisa dapet link di Jepang. Saya kirim CD ke Jepang. CD nya tetap sama. Cuma cover nya. Jepang. Wih ada. Di sleeve nya itu ada yang bahasa Jepang. Eh gak 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 gak. Keren deh sneakers. Ya semoga setelah pandemi. Di mana semua ya penerbangan sudah dibuka. Sneakers goes to Japan. Saya ikut satu ya. Ikut ikut ikut. Siapa tau nanti kita. Soil nya shooting di Jepang. Bisa jadi kan. Sekalian. Bisa jadi. Nothing is impossible. Terus bermimpi. Terus bermimpi. Terus bermimpi. Karena dengan bermimpi kita tetep. Main 15 tahun. Saya mau kesini. Saya mau kesini. Mau ini. Akhirnya tetep. Tetep. Karena frekuensi udah sama. Kita jalanin. I believe in miracles. I believe in a better world. For me and you. Tetep bermimpi. Terus ini. Apalagi nih. Banyak masuk ke. Populasi juga ya. Ya itu kayaknya. Mini disc gitu ya. Ya ini. Itu paling unik. Ini paling unik. Karena CD nya kecil. Sama Geek Monger. Record di Bandung. Thank you Prabu. Oke. Dia dari band Saturday Night Karaoke. Mereka berangkat ke Jepang. Dua kali. You great. Woy. And then the sneaker is up next. To have a Japan tour. Mungkin ya di 2022 mungkin. 2022. Ini juga unik banget nih. Maksudnya. Ya. Dan ini juga. Tadi saya dikasih tau sama Eko. Ini adalah rilisan Amerika. Yang upcoming rilis di Amerika. Woy. Ya kita ada kaset. Dari. Ini akan rilis. May da. Akhir May atau awal Juni. Dari Memorable. Honorable. Ini kasetnya ada dua versi. Ada warna pink sama warna hitam. Warna hitam. Black. Ya. Jadi kalian yang belum punya. Tip kompo untuk muter ini. Beli. Beli Suzuki Sogun dulu. Dapat tip kompo politron. Selain yang tau ini kita dirilis. Apa? Non fisik itu apa? Oh kita ada rilisan yang non fisik. Jadi kompilasi. Punk world. Jadi. Wah. Itu gak ada fisiknya. Punk world. Ya cuman. Ada di Youtube. Oke. Kita main sama band-band yang. Around the world dah. Around the world. Boy. Keren 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 keren. So. Itu kan sekarang. You're 15 years ya. Apa sih. Visi kamu atau. In the future. As the sneakers. Mau ngapain. Sekarang udah 15 tahun. 15 tahun ke depan mau ngapain. Mimpin kalian begini. Yang belum tercapai. It's been a while. Still drunk and punk. Kenapa ini? Keren. Pulau mau minyaknya gue. Always. Aduh. Jadi gimana. Bukan kalo orang ngeliat aku. Oh dude. Muka anak pang. Namanya gondrong. Pang is not but looking cool man. Terus. Pang is but. Is but you being like being cool. supaya gak terjemah akan bawa moha berupang gondrong juga pang namanya go pang gondrong pang apa maksudnya apa in 15 years ahead yang kamu pengen capai as a sneakers saya dari sneaker gak nyangka kalau kita bakal tetap main musik 15 tahun dengan drum yang basic bass yang downstroke downstroke gak ada melodi tapi tetap main 15 tahun banyak band-band lain yang tapi ada dan innya itu 15 tahun hummingnya itu dan karena kita cari kepuasan sebelum menyenangin orang kita harus senang dulu itu catat pemirsa terus kita senang kita jalanin semuanya tetap bermimpi tetap lakuin ya kiri kanan atas bawah semuanya tapi bertiga frekuensinya sama terus jalanin gak kerasa udah 15 tahun get loaded 15 years karena kalau kita berharap bonus oh saya udah 15 tahun loh saya harus gini emang harus gitu gak jalanin aja jujur bener juga ya iya bener-bener gak boleh saya tambahin ya salah satu hal yang bikin saya masih tetap ada di sneakers yang mungkin gak bisa ditemuin sama temen-temen lain yang di band lain ya sneakers gak terlalu menuntut dalam artian didit you can be yourself like you can drunk all the time ya dalam artian saya punya tanggung jawab saya sendiri sebagai orang tua saya udah berkeluarga segala macem jadi kok gak terlalu menuntut saya terlalu spend time in the band because the families first family first family first even sneakers sendiri juga family jadi selama apa yang sneakers pengen lakuin ke saya dan tidak mengganggu family saya keluarga saya saya bilang oke ya kok let's do it seperti itu ya itu emang seperti itu ya jangan pernah menuntut rekan band kalian itu untuk menjadi apa yang kalian mau men you dan kalian juga udah maksudnya becoming not only becoming a band becoming a family that's why itulah maksudnya karena dari awalnya juga kita udah emang ya kok orangnya baik keluargaan sih Alit juga punya keluarga kita semua dulu dulu doyok juga udah punya keluarga si Jemi terus si Jemi juga jadi when your family first itu yang bikin saya betah gitu kemungkinan kalau saya gambung band lain yang lebih menjanjikan kepopularitasnya karena saya pernah dapat tawaran segala macem karena aku band itu this is my hobby this is that's me ya you're passion lah tapi this is my passion tapi untuk prioritas yang di rumah family gitu walaupun nanti dari bandnya dapat sesuatu yang lebih ya itu bonus kan ya ya bener makanya 15 tahun ini termasuk bonus setelah ini setelah dari Soil dari Soil pun bonus juga kan thank you Soil ini namanya ukup thank you rock the beat thank you rock the beat kalau gak kayak gini gak ketemu ini salah satu benefit kalian kalau kalian itu bisa konsisten sebagai diri kalian sendiri membuat band segala macem itu yang penting konsisten jadi itu itulah itulah pesan-pesan dari Bapak Didit selaku selaku anak band yang sudah malah melintang selama berapa tahun jadinya 20 tahun lebih jadi anak band oke aku ada dua pertanyaan terakhir nih ya kan sebelum kita tutup dua pertanyaan-pertanyaan yang pertama itu adalah karena kita soundtrack of your life ya kan jadi mungkin dulu aku nanyain Eko about your life tapi ini as a band as a band kalian punya gak satu soundtrack ataupun lagu untuk kalian bertiga sendiri udah kayak soundtracknya kalian maksudnya dalam kalau misalnya pas nyanyiin lagu itu kalian connectnya luar biasa satu lagu aja yang bener-bener bikin kalian oh ini nih lagu ini kayak yang ngerasa gak perlu diucapin tapi kayak ngerasa aja gitu loh ada gak yang kalian ingat kayaknya satu-satu punya lagu sendiri yang mewakili karena kita ada lagu-lagu kita mulai dari Eko deh atau enggak sama siapa tau sama siapa tau punya lagu yang sama kayaknya gak akan sama tapi kalau saya sih bilang ya satu-satunya pasti Blitzkrieg Bob lah oh Blitzkrieg Bob emang nomor satu apalagi saya nonton itu diundut tuh kalian bawa saksi saksi gue mau nge-ban Arda punya juga cerita tentang seketergan pernah juga main sama Arda oh nanti kita undang harus 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 sebenernya satu hal yang saya ingin katakan pribadi walaupun saya sama sneaker sekarang saya pikir Arda itu Iwan Falsnya Punk Rock karena lirik yang dia buat itu apa ya saya bilang puitis lah puitisnya ya puitis tapi realistik realistik sampai keadaan kita sekarang saya salut sama Arda walaupun pernah berantem backstage ada ya wasitnya siapa? emang ada wasit keberantem? itu pertandingan terus berantemnya kenapa? loh kok jadi channel dosen saya selalu dengerin saya selalu dengerin Disland karena saya karena saya dulu kuliah bahasa Inggris 90% lagu sneaker bahasa Inggris saya punya lagu Indonesia saya banyak dengerin lagu Disland untuk dapat referensi menulis bahasa Indonesia itu dari Disland pertama kedua dialog dunia hari oh wow so oke it's a wrap for the episode for today special edition dimana ini adalah episode dimana sneakers 15 years 15 years and still punk mungkin ada satu yang ingin kalian katakan ke semua next generation atau siapa pun itu apa itu pesannya pesannya apa pesannya silahkan pertama oke tetap jalanin yang kalian suka and be yourself wah be yourself itu ya sipo dudit dulu dudit dulu ya anakku apapun yang kau lihat dan kau dengar hari ini nah tapi intinya hampir mirip sama Alit kesuksesan tuh karena dirimu sendiri jadi jadi be yourself ya nice simple but ya saya ada tambahan dari kedua yang mereka katakan terus bermimpi dan terus jadi diri sendiri benar 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 nice so it's a wrap thank you thank you the sneaker sudah mau hampir dan selamat dan selamat terus berkarya berkarya dan be yourself self for sure dan kita akan saksikan lagi dan saya terima kasih untuk Balibusi Balibusi Ma Ajen dan tetap saja all crew all crew all crew of rock rock the beat music production dan all soil crew juga i see you next episode on soundtrack of your life 1 2 3 4 1 2 3 4 happy birthday to you happy birthday to you it's a poppy cake man 1 2 3 hey ho please create pop soil session at rock the beat studio soundtrack of the scores press dance by the bro soil session at rock the beat